Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sahabat masyarakat Salam olahraga guys Saya hari ini akan bermain pecal bersama teman-teman di internet Saya sebagai ketua pemuda pesantren Al-Katah Jilingsi Kogor Untuk merenung sejenak guys 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah SWT Salah di hari kiamat diantaranya adalah pemuda yang rajin beribadah atau sholat di masjid Anda tidak selamanya menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibawa mati adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari keterpaksaan lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakan lawan malas Mari bersama-sama kobarkan gerakan pemuda sholat Dan subuh berjamaah di masjid Untuk terwujudnya terbebasnya majid Al-Aqsa Allahu Akbar Allahu Akbar Hai guys Sambil berbusal jangan lupa subscribe dan like-nya dan notifikasinya Biar bersemangat berolahraga dan keinginan Oke guys kita ikutin video-video selanjutnya Kita akan main terus berangkat futsal guys ya Oke guys Sahabat waktu hari sore ini akan main futsal bersama teman-teman sebuah Dan muda pesantren Al-Bantah Saya akan main dengan tim-tim sebuah Namanya tim futsal Anpes Oke guys kita ikutin video-video kami selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hafiz Umur saya 24 Saya asli Thailand Tujuh gulungan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat Di antaranya pemuda yang rajin beribadah atau sholat Anda tidak selamanya Menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibawa mati Adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari keterpaksaan Lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakkan melawan malas Mari bersama Kabarkan gerakkan pemuda sholat isya Dan subuh berjamaah di masjid Untuk terwujudnya Terbebasnya masjid Al-Aqsa Allah wakbar Allah wakbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Perkenalkan nama saya Fikri Saya berumur 24 tahun Dan saya asal dari Malembang Guys saya ingin menyampaikan Tujuh gulungan yang akan mendapatkan naungan Allah Di hari kiamat nih guys Yang antaranya salah satunya Pemuda yang rajin beribadah Atau sholat Kita tidak selamanya mudah guys Jadi amalan yang harus kita bawa mati Nanti adalah sholat berjamaah Berawal dari keterpaksaan Itu lama-lama menjadi kesenangan Untuk kita melakukannya Kemudian akan menjadi kebutuhan kita Jadi ketika kita butuh sesuatu itu Tidak akan meninggalkannya Jadi ayo kita lawan Rasa malas kita untuk sholat berjamaah Mari kita bersama Kabarkan gerakan pemuda Salat isa dan subuh berjamaah Di masjid Untuk wujudkan Pembebasan masjidil aqsa yang nyata Allahuakbar 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 Alaqsa hakuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zulfan Unzilalafid Umur 17 tahun 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat Di antaranya Pemuda yang rajin beribadah Atau sholat Anda tidak selamanya menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibawa mati Adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari keterpaksaan Lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakan melawan Malas bersama-sama Kobarkan gerakan Pemuda sholat isya Dan subuh berjamaah di masjid Untuk terwujudnya Terbebasnya Masjid Al-Aqsa Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saudara Eric Ternyata mendang ya Ternyata ditangkap muda saja nih Ini Klub futsal anpes Nah saudara apan ya Ternyata gagal Ini Ini saudara apan ya Sudara abu Ternyata dendang gagal Guys Ya di oper oleh saudara abu Langsung Ya masuk Mantap Sudara apan telah Gol 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 Dapatlah Yang cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Perkenalkan Nama saya Lutfi Nabi 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 Kandarobani Umur 17 tahun 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat Di antaranya Pemuda yang rajin beribadah atau sholat Anda tidak selamanya menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibawa mati Adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari ketatpaksaan Lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakan melawan malas Mari bersama-sama berkorban Gerakan pemudahan Sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid Untuk bebasnya Masjid Al-Aqsa Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maksum Umur 35 Di sini saya akan menghimbau Kepada para pemuda Salah satunya yaitu Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Di hari kiamat Di antaranya pemuda yang rajin beribadah atau sholat Anda tidak selamanya menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibawa mati adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari keterpaksaan Lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakan Melawan malas Dan tidak saatnya pemuda malas Sekarang harus pemuda semangat Mari bersama-sama obarkan gerakan Pemuda sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid Untuk terwujudnya Masjid Al-Aqsa Bebas Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Aqsa Hakuna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pemuda best Tim Kutsal Santeng Al-Fatah Jelenti Bismillahirrohmanirrohim 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Di hari kiamat Di antaranya pemuda yang rajin beribadah Atau sholat Anda tidak selamanya menjadi pemuda Ingat guys Di antara bekal amal yang akan dibuang mati adalah sholat berjamaah di masjid Berawal dari keterpaksaan Lama-lama menjadi kesenangan Lama-lama menjadi kebutuhan Ayo gerakan melawan malas Mari bersama-sama kembarkan gerakan pembuda Sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid Untuk terwujudnya terbebasnya masjid Al-Aqsa Allahu Akbar Tidak mulai lagi Ronde kedua Tim Anpes adalah tim andalan Kutsal Pemuda Pasir Angin nih guys Ingat ini adalah Pemain-pemain G2 Ini Hafid Taiwan telah mendang bola Ini pemuda asal Thailand Ternyata pemain Belandang Tengah Ya diambil apasih abu Ya terhati-hati gak masuk lagi guys Ya apa menangkap bola ya Tentang begitu saja Sia-sia Tenang aja bu Gak usah lari-lari biar Awet Ya ditangkap aja oleh saudara Eric ya Dari pendang Ya Ya dioparkan lagi Ya ditangkap oleh saudara abu Terhati-hati Ya ditangkap oleh saudara Eric nih guys Ya ditangkap oleh saudara Eric nih guys Ya ditangkap oleh saudara Eric nih guys Ya ditangkap oleh Apan ya Dicendang lagi Ya Masukkan oleh saudara Apan begitu mudah nih Ya ini klub dari Thailand Ini ternyata kalah oleh Klub Anpes Kita ini kalah ini Kita ini kalah tua-tua aja tadi Iya Nah misalnya mudah-mudah Pidik tembi Ya Pidik tembi Masuk Ya Gol 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 Ayo Apan Tentang Ya Halif Ya Tentang oleh Halif dari cara tadi Tangkap begitu mudah Apan gagal Tentang Golnya Apan gagal Apan gagal lagi Saudara Apan Tentang ya Ternyata Hanya mengenai tiang saja Tendangannya kurang jitu Ya saudara Tafid Ya Hafid Hafid Ya Ya Hafid mengoper Ya Ditangkap oleh saudara Tumono Ya Dioper Apan Dioper lagi ke Apu Ternyata ditangkap oleh Dihalau oleh saudara Hafid Tadi Ya Hafid tendang ya Ayo Ayo Ya Ya Begitu mudah Di Ambil bolanya Guys Sudah Tentang Gagal Bagus Buka Kecang Iya Dihalau oleh saudara Erick Keeper Begitu saja Dia Dihalau oleh saudara Said Mengoper ke Apu Ya Ada apatia Ternyata Mengenai Di Bawa Dihalau oleh Saed Tendang bola Ditangkap oleh Skipper Ya Dioper dari Erick Ke Saed Ya Opa Daging Sudah Lapan Tendang Tendang bola Ya 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 Keluar Saja Begitu saja Iya Dia Tangkap oleh Kipper Ditangkis Ya Begitu mudah Diambil Ya Saudara Tendang Ado Aduh Saudara Eric Tendang Sia Sia Saja Itu Hanya Melambung Ke atas Guys Tendangan Yang Sangat Jelek Ya Ditangkap Eric Guys Per Unpaste Biru Ya ternyata Erick dioperkan lagi kapan-kapan dioperkan ke abu eh ternyata hasil mengumpulkan kuala bagi cantik saiz emas selamat menikmati